Halo temen-temen Reiner Budiarto, welcome back to my channel Temen-temen, saya mau share ini Gak ada film Korea, aneh deh Anehnya itu Masa? Jadi ceritanya umur Cewek anak umur 15 tahun, masih sekolah Dijodohin sama Sama bapaknya sendiri Sama bapaknya sendiri loh Sama kakeknya apa bapaknya sendiri ngejodohin dia Sama Cucu temennya itu Cucu atau anak temennya itu kayaknya cucunya deh Ceritanya itu malah Kakeknya itu Kakeknya ini cewek Belah gak kena serangan jantung Sampai pura-pura masuk rumah sakit Sampai pura-pura cabut Itunya alat detek Deteksi jantung Jadi rada aneh filmnya Jadi Dijodohin itu sama cowok yang Jauh lebih berumur Ceritanya di film nanti Dia masih sekolah kayak gitu Cowoknya ini yang udah berumur Tiba-tiba magang, ngajar di kelasnya segala Untuk cerita awalnya itu Dia itu kan ngejodohin Karena kayaknya ada janji Sesuatu janji antara kakek Ini kakeknya dia sama temen-temennya Sama temen kakeknya Ini cewek Jadi dia mau tepatin janjinya Dia pura-pura sampai mau meninggal Sampai itu Cucunya itu apa anaknya ya Saya berjanji Kalau kakek apa bapak sembuh Saya akan nikahin deh Sesuai permintaan nih kakek Ke cowok tersebut Cuman Ya Yang saya heran Itu kan Belum cukup umur segala kan Masih di bawah 17 tahun Kenapa maksa Maksa ya hanya demi Demi apa ya Mungkin janji atau apa Kenapa gak nunggu 2 tahun kemudian Atau nunggu 4 tahun kemudian Nunggu berapa tahun kemudian Ya walaupun temen Tapi kan Kita gak tau ya Kalau menikah muda Gimana rasanya Kasian Udah akhirnya singkat cerita Pernikahan dilangsungin Dan si cewek itu juga udah mau ngebatalin Tapi ibunya tuh cewek bilang Kalau kamu batalin Pernikahan ini Yang ada Adalah menjadi Bukan upacara pernikahan Tapi upacara perkabungan Upacara kematian Dia ngebalikin lagi nih Kakek atau kakeknya dia ini bisa meninggal Karena serangan jantung Aduh karena nanggung malu Nanggung apa Kebohongan Nanggung apalah Gak tau lah Gitu Yaudah akhirnya dia nikah Nah cuman si cowoknya itu Dibilangin sama bapaknya ini cowok Udah dia masih umur 15 tahun Kamu jaga dulu Tunggu aja dulu Nanti berapa tahun kemudian Jadi punya perasaan lah Makanya saya kurang jelas ini Kenapa 15 tahun dia dipaksa Untuk nikah Jadi ceritanya itu yang kita mau lihat Nanti Esensi isinya itu Gimana sih Di endnya Umur 15 tahun itu Gimana Kayak gitu temen-temen Udah perjalanan nikah Mereka mau bulan madu Bener Ini cewe belum kuat mental Kayaknya kok Masih Masa mudanya dia Karena nggut Gitu Akhirnya waktu janjian bulan madu Dia pura-pura ke toilet Udah di airport Udah gitu Cowoknya dibiarin Berangkat sendiri Dia ngumpet Cowoknya gak mau tinggalin tiket pesawat Apa gak enak Udah masuk pesawat Karena dikibulin nih cewek Pramugari bilang Jangan keluar Karena Barang-barang udah dalam Segala banyak Inilah Akhirnya itu cowok Pergi sendiri Ke Jeju Island Apa Enggak Enggak jauh-jauh banget Cuman harus naik pesawat Ya Yaudah Mudah-mudah arat Gitu Ada temen-temen Sekolahnya Si istrinya Dia ini yang masih muda Lagi studi Tur Yaudah Jadi malah ada Ya hubungan-hubungan Gimana Temen-temen yang gimana Gitu Have fun Gimana Campur bete-bete Eh ceweknya Kan masih di Korea Mana gitu Longo Depan rumahnya Depan rumahnya Lama Dia gak enak nih Dia cuman bisa Ngelongo Ngerengut Meratin mandang Dari luar Kayak gitu kan Tapi dia gak mau Sampai Ngecewan orang tua Nanti orang tuanya Atau kakeknya Serangan jantung Serangan jantung Berabe Udah dia Akhirnya cuman Ngeliat Gitu Cowoknya tau nih Dia kayaknya dikerjain Yaudah Akhirnya udahlah Berapa lama Pulang Digitak Itu cowok Terus itu mau masuk Ke dalam rumah Itu Tarik Ganti baju dulu Harus Pura-pura Benar-benar dari trip Jangan buat masalah Yaudah Akhirnya Ketemu Gimana ini Udah cerita Cuman ngebanyol Ngalor ngidul At the end Si cewek ini Yang masih 15 tahun Juga masih Cinta-cinta Cinta lokasi Sama Temen sekolahnya dia Kayak gitu Yang ini juga Ditaksir Sama guru Sama orang Terus Dipikir Waktu Lagi jalan bareng Dipikir Ini Mucikari Yang ini Anak Istrinya ini Masih Anak pelajar Jadi Laki ini Dipikir Mucikari Kayak gitu Kocak-kocak Karena kan Kelihatan banget Domplang banget Mudanya Udah Sampai Suatu-waktu Temennya Ngeshoot Shooting Dia kan Dekat Cewek ini Dekat sama Jungho Apa Jadi dia Ini Gak setia juga Sama ini Masih Cinta-cintanya Tadi itu Temennya Si Jungho ini Lagi Ngelidikin Apa Ceritanya Tapi Ngeshootnya Ke arah Buen Buen Itu Jadi yang Istri Yang anak Perempuan Yang menikah Ini Buen Kayaknya Udah Dishoot Udah itu Diputar Oleh temen Keluarganya Atau kerabat Keluarganya Di Kerabat Keluarga Suaminya Eh Kok Begini Dia ngeliat Itu kok Kayak Dideketin Sama Ngedeketin Cowok lain Udah gak enak kan Dia Nah si Sang Min ini Yang suaminya Si cewek ini Juga Mereka Lagi jaga rahasia Gitu loh Karena Kasian Dia masih sekolah Dia gak mau Sampai rahasia Kebuka Tapi gak tau Ini kayaknya KKN Makanya kepala sekolahnya Segala suruh Dia Sang Min Suaminya Untuk Magang disitu Dan ngawasin istrinya Siapa yang Ngedeketin Apa Geli Ini film Geli 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 Aneh Yaudah Itu ada guru Segala Di sekolah Itu Naksir Amain Karena Jaga rahasia Jadi Naksir Amain Sang Min Suami Cewek 15 tahun Jadi Karena Jaga rahasia Jadi Aneh Jadi Apa ya Semua Serba pura-pura Ada foto Nikan Ditutup Lagi Apa gimana Udah Sampai Akhirnya Ya Udah Akhirnya ketahuan Kan Karena Ada suatu Kejadian Polisi Nelpon Yang Dia dianggap Mucikari Laki Nelpon ke Kepala sekolah Bener gak Ini udah nikah Kayak gitu Udah Setelahnya Akhirnya Guru-gurunya Naksir Itu segala Tau Kalau Sang Min Ini Suaminya Itu Yang Suami Si Murid Itu Udah Nikah Ternyata Hari Jadi Jutek-jutekan Jadi Kesel-keselan Dikerjain lah Si anaknya Disuruh ngeluki Sendiri Dijauhin Dari temen-temennya Udah itu Sang Min Nya Juga Apa ya Nga Disuruh Apa lah Saya juga lupa deh Temen-temen Tapi Geli-geli lah Ininya Aneh-aneh aja Jadi My Young Bride Apa-apa Judulnya Coba Nanti Saya tulis Di deskripsi Jadi Pengantin Muda Kayak gitu Judulnya Yaudah Temen-temen Jadi Intinya Tapi Diennya Itu Waktu Keluarganya Itu Cewek Ngeliat Ini Kok gak Setia Si Cewek Ini Itu Kan Jadi Gak Enak Banget Tuh Cewek Yang 15 Tahun Itu Jadi Gak Enak Banget Dia Bertobat Bertobat Tau Tau Ngakuin Kan Tuh Yang Naksir Tuh Cowoknya Dia Itu Naksir Suami Juga Ngelekin Kayak Gimana Kan Dia Dijebak Jebak Bener Kan Bener Gak Ini Dia Nikah Udah Nikah Kayak Gitu Akhirnya Dia Ngaku Iya Saya Sama Mencintai Dia Dan Saya Bener Sudah Menikah Wah Temen-temen Ada Yang heboh Ada Yang Udah Tau Diem Karena Bayangin Anak Sekolahan Masih Sekolah Udah Nikah Kayak Gitu Jadi Jadi Di N Itu Nunjukin Bahwa Orang Yang Setia Itu Bagus Banget Temen-temen Kalau Memang Apa Orang Kalau Mau Peliara Kesetiaan Mungkin Dia Gak Bisa Jaga Kesetiaan Dulu Tapi Mungkin Ada Cara Tuhan Cara Cara Ngebikin Seseorang Menjadi Setia Gimana Caranya Kita Tugas Kita Jalan Hidup Dengan Baik Mungkin Ada Alasan Alasan Yang Dalam Kehidupan Yang Berat Buat Kita Tapi Ada Alasannya Dan Kita Mungkin Harus Jalani Saat Itu Jalani Saja Dengan Baik Kita Nggak Tahu Nanti Di N Gimana Yang Kita Berikan Terbaik Bagian Kita Dulu Itu Aja Teman Teman Yang Saya Mau Bagikan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Share Comment Semoga Suka Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Bye Bye Teman Teman